langkah awal buat Slipknot kemudian buat 30 rantai setelah mendapatkan 30 rantai lompati 3 lubang 1, 2, 3 masuk di lubang yang keempat kita balik kita masuk di bagian Back Bump lubang yang keempat ambil benang kemudian kait lalu ambil lagi benang ada 4 serat lalu keluarkan nah seperti ini kemudian 1 rantai kita beri penanda di motif yang awalan ini disini kemudian kita lompati 1 lubang masuk lubang berikutnya ambil benang kait lalu ambil lagi benang ada 4 serat keluarkan semuanya nah untuk motifnya seperti ini 1 rantai lalu lompati 1 lubang masuk lubang berikutnya ambil benang kait ambil lagi benang kemudian keluarkan semuanya kita ulangi pola yang sama sampai bertemu di lubang yang terakhir bertemu di lubang terakhir buat lagi 1 motif nah hasilnya seperti ini kemudian kita ulangi pola yang sama buat dulu 2 rantai kemudian dibalik kita masuk di motif yang pertama ini ambil benang kait lalu ambil benang ada 4 serat lalu keluarkan semuanya kemudian 1 rantai lompati lalu lompati 1 lubang masuk lubang berikutnya atau motif pin setitinya ambil benang kait lalu ambil benang keluarkan semuanya kemudian 1 rantai lompati lompati 1 lubang masuk lubang berikutnya ambil benang lalu kait ambil benang kemudian keluarkan semuanya ulangi pola yang sama sampai bertemu di lubang yang terakhir sampai ujung kita lepas buat lagi motif mini pin setit selanjutnya selanjutnya kita akan mengulangi motif seperti ini sampai naik ke atas sampai panjang yang kita inginkan setiap mau naik kita buat dulu 2 rantai dan dibalik kemudian selamat menikmati setelah sampai ujung buat 1 rantai lalu putus benangnya dan rapi-rapikan nah ini saya sudah buat panjangnya kira-kira bisa ditekuk dan muat untuk 1 hp seperti ini dan ini nantinya akan dijahit keliling nah selanjutnya ini juga saya sudah buat sama persis seperti ini hanya saja ini saya buat dengan rantai awalan 20 rantai lalu kita akan pasang disini ya kita jahit menggunakan jarum jahit nah kita jahit dulu ke samping ya kita jahit sesuaikan dengan lubang-lubangnya nah kita jahit memutar ya teman-teman sampai bertemu di ujung sini sampai di ujung kemudian kita selipkan di belakang lalu rapi-rapikan potong benangnya nah sudah selesai kemudian kita akan jahit bagian samping-sampingnya ini setelah seperti ini kemudian kita luruskan ya kemudian kita akan jahit bagian sampingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putus benangnya kemudian rapi-rapikan nah kemudian sekarang kita akan jahit bagian sampingnya ya caranya sama seperti ini nah teman-teman ini sudah terpasang keduanya ya selanjutnya kita akan pasang tali handle-nya disini saya buat dengan awalan 4 rantai kemudian dibalik membuat 3 single crochet bolak-balik sepanjang yang kita inginkan ya lalu kita akan pasang di badan tasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati